Halo teman-teman, jumpa lagi di Twitch Shotpin Di sini ada kiriman subscriber ya Ada B860 V5, 2 buah, udah kena kota Ovid semua ya Udah di Covid semua ini Ada bot baru dan bot lama Tapi yang saya akan videokan di sini ada bot baru ya Yang bot lama sudah saya praktekkan kemarin ya Udah saya videokan di channel sebelah saya Atau channel saya yang satunya, ini udah jadi ya Dan sekarang tinggal videoin yang bot baru ya Bot baru B860 V5 udah kena OTA Perbedaan yang mencolok ya di sini Ini untuk test point-nya atau titik shotpin-nya Dia ada di box bawah ya Di motherboard bawah, bagian bawah ya Dan ini antenanya udah tertanam sekalian di motherboard-nya Beda dengan V5 yang menggunakan antena tambahannya Tapi kalau di sini udah ada 2 bahan antena Bluetooth dan antena WV Sedangkan untuk titik shotpin-nya di bawah di sini Di balik ya Ada R2A17 ini ya Ini yang akan kita gunakan nanti untuk titik shotpin-nya Di atas IC ya Oke, di atas IC itu ada R2A17 Oke, sebenarnya untuk flashing B860 V5 yang udah kena OTA dan tidak Itu menurut saya mending yang kena OTA ya Karena tidak ribet, tidak menggunakan USB 2TL ya Dan kita tes dulu Kita coba bahwa untuk B860 V5 tidak akan bekerja dengan USB 2TL Di sini udah saya buka Moba Xterm dan saya hubungkan USB 2TL-nya Atau USB serial Oke, saya sambungkan tag-nya saja Kita lihat penampakannya yang ada di sini Untuk di putihnya atau di Moba Xterm-nya munculnya TAS-STAT ya Maka tidak akan berfungsi kita gunakan USB 2TL ya Oke, sudah jelas ya Itu yang contoh saja untuk B860 V5 yang udah kena OTA Kita tidak akan menggunakan itu ya Karena untuk flashing B860 V5 yang udah ter-copit ini Itu sebenarnya lebih mudah ya Lebih seneng karena tidak menggunakan alat lebih ribet lagi ya Cukup shortpin saja Langkahnya kita hubungkan kabel mail-to-mail ke port USB 1 di port STB-nya Dan tentunya sebelum langkah ini Kita udah punya firmware-nya dulu ya Dan di sini di firmware-nya ini udah lengkap ya Udah disediakan ADB fastboot driver Dan juga ada gambar shortpin buat lama maupun buat baru ya Untuk ADB fastboot driver-nya udah saya install ya Saya skip aja Cara koneksinya Kita pergi dulu ke device manager Ini hanya untuk kontrol saja ya Oke, di device manager disini belum ada ADB fastboot ya Karena belum ada device yang terkoneksi ke PC saya Nanti akan muncul di sini Kita siapkan shortpinnya Untuk shortpinnya caranya STB harus terhubung ke monitor ya Karena untuk cek nanti ya Saat kita timing shortpinnya harus tepat ya Dan untuk buat lama dan buat baru Cara shortpinnya malah gampang yang buat baru ya Lebih mudah terkoneksi Dan itu dipastikan ya Untuk tip ini saya bisa memastikan pasti berhasil Tapi untuk berlama itu lebih sulit ya Dan belum punya argumen yang pasti Untuk berlama cara shortpinnya Caranya kita koneksikan ke HDMI Dan colok adaptor Tungguin STB muncul berlogo Setelah muncul berlogo Sekitar 3 detik kita shortpin Tahan terus ya Tahan shortpin Dan lepaskan Oke, STB blank ya Oke, saya ulang ya Tadi salah perhitungan Saya ulang lagi Kita tancapkan kabel mail-to-mail ke port USB 1 Lalu diikuti dengan colok adaptor Kita lihat di monitor ya STB-nya Dia berlogo Kehitungan 1, 2, 3 Lalu shortpin Dan tahan terus Dia restart Blank ya Kalau blank lepaskan tombol shortpinnya Dan ada tinggung Nah, disini Maka dia masuk mode fastboot Kita lihat di device manager ya Dia sudah masuk ya Itu lebih simple ya Lebih gampang untuk bot baru Untuk shortpinnya Nah, disini sudah muncul ADB fastboot ya Ini menandakan bahwa STB sudah terkoneksi Dan pastinya disini Di USB Banting Tool Tidak boleh connect ya Karena kalau sampai connect di USB Banting Tool Itu namanya fake connect ya Dan tidak akan berhasil kita flashing ya Kita buka firmware-nya disini Dan ada prosedurnya disini Untuk cara flashing-nya Karena sudah hafal ya Tidak akan saya baca ya Dan juga disiakan gambar Bot lama, bot baru ya Udah lengkap Udah driver-nya juga Dan kita buka File firmware-nya Oke, di dalam folder firmware Disini ada reboot builder ya Kita klik coba Klik dua kali untuk cek koneksi Nah, STB restart ya Muncul lagi Android ADB interface Langkah selanjutnya Kita cari B865flasher.bat ini Kita cukup klik dua kali ya Klik dua kali Maka seharusnya STB akan melakukan flashing ya Nah, disini Dia sedang melakukan flashing ya Command-komman ini Command-perintah Dia melakukan UBL Dan flashing firmware-nya ya Nah, disini Sampailah sending Splash Super ya Ini lama Tenang aja Ditunggu aja ya Karena untuk Super itu Lumayan besar untuk filenya Sekitar 1-3 lebih Dan buat teman-teman yang melakukan Cara ini gagal ya Dia klik dua kali Langsung selesai itu Tadanya flashing gagal ya STB tidak akan berloop Tapi tidak berhasil di flashing ya Karena namanya juga PC ya Atau Windows Teman-teman bermasalah ya Beda Windows Juga beda program yang diinstal Kemungkinan ada program yang menghalangi Jalannya command ini Bisa ikuti video saya sebelumnya Cek di deskripsi ya Untuk yang klik dua kali gagal Melakukan flash otomatis lewat Clashr.bot ini Bisa lakukan copy paste ya Copy paste di CMD Sudah saya videokan di tutorial sebelumnya Atau di channel saya satunya Yaitu Clashing B860 V5 OTA COVID ya 2022 Menggunakan command copy paste ya Dan itu pasti berhasil ya Oke, flashing sedang berjalan Video saya percepat teman-teman Setelah selesai Dia otomatis akan reboot ya STB akan melakukan reboot Boot dan boot logo sudah berganti disini Oke Boot logo sudah berganti ya Kita selesai flashing Dan kita tungguin Apakah berhasil kita masuk ke home menu nya Oke, berhasil ya Disini sudah masuk ke pairing remote Untuk boot animasinya lama sebenarnya Cuman saya bypass ya Biar video ini tidak terlalu panjang Dan pairing remote ini bisa di bypass ya Tidak harus menggunakan remote orinya ya Kita setting dulu seperti biasanya Oke Dan berhasil ya Kita sudah masuk ke home menu nya Disini sudah ada tampilan Android TV Dan beberapa aplikasi Dia menggunakan basic firmware nya real unik ya Oke, kita belai setting seperti biasanya Kita buka magisk Dan kita install atau update magisk nya Pastikan STB sudah terorasi dengan wifi ya Atau jaringan yang ada Oke, cukup mudah ya Dan selesai teman-teman Caranya mudah banget ya Untuk flashing B860 V5 Yang kena covid di bot baru ya Jadi sama aja caranya dengan bot lama Cuman beda di shotpin nya Yaitu titik shotpin nya Dan cara shotpin nya berbeda ya Buat teman-teman yang belum melihat video saya ya Cara flash B860 V5 OTA bot lama Bisa cek di deskripsi video ini Sekian dulu Selamat siang, petang, sore, dan pagi Selamat shotpin Terima kasih telah menonton